Oke guys, so hari ini aku mau sharing tentang Elementor Jadi buat yang belum tau, Elementor ini adalah plugin untuk WordPress Dimana dengan plugin ini, kita bisa membuat website tanpa coding sama sekali Nah, dari awal kemunculannya sampai sekarang Elementor sudah banyak berubah ya Terutama dari segi tampilannya Dan itulah kenapa aku mau buat video kali ini ya Tutorial terbaru Elementor ya Karena di tahun ini Elementor mengupdate besar-besaran tampilannya Jadi layoutnya sudah beda banget dari versi awalnya So, semoga dengan video ini nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi tentang Elementor Nah, untuk menggunakan Elementor itu kita butuh website berbasis WordPress ya Tapi ingat teman-teman, yang aku maksud WordPress disini itu bukan WordPress.com Tapi WordPress.org Nah, ini dua hal yang berbeda dan memang sedikit agak membingungkan khususnya untuk pengula ya Jadi simpelnya perbedaannya kalau WordPress.com itu kita nggak bisa install plugin Nggak bisa install tema, nggak bisa bikin toko online, pokoknya semuanya serba terbatas Sedangkan kalau kita pakai WordPress.org itu kita bisa meng-customize website semau kita Kita bisa menginstall plugin Elementor dan sejenisnya Nah, untuk menggunakan WordPress.org itu kita butuh yang namanya hosting dan domain Hosting adalah tempat untuk menyimpan file website di internet Contohnya seperti foto, teks, video, dan file lainnya Domain adalah alamat suatu website Contohnya facebook.com, google.com, toyokobom.com Ibaratkan membuat website itu membangun sebuah rumah Nah, jadi teman-teman disini hosting itu adalah tanahnya Tanah di mana kalian bisa membangun rumah kalian Sedangkan domain itu adalah alamat rumah kalian Nah, untuk mendapatkan hosting dan domain itu kita bisa membelinya di penyedia hosting dan domain Salah satu yang aku gunakan dan rekomendasikan adalah hostinger Nah, untuk cara membelinya Silahkan ketikan di browser kalian yokobom.com, garis miring hostinger seperti ini Lalu tekan enter Atau bisa langsung klik link di deskripsi di bawah video ini Supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan diskon tambahan ya Kemudian scroll ke bagian bawah Nah, kita pilih yang bagian ini Paket web hosting Nah, jadi disini ada 4 pilihan paket web hosting ya Ada single, premium, business, dan cloud startup Yang membedakan apa? Yang membedakan yang pertama tentu harganya Terus yang kedua adalah spesifikasi masing-masing paket hosting ini Untuk yang paket single, ini dapat bisa digunakan 1 website ya Terus bisa dikunjungi hingga 100 kunjungan per bulan Terus dapat 50GB SSD storage Sedangkan untuk yang paket premium, ini bisa digunakan hingga 100 website Bisa dikunjungi hingga 25.000 pengunjung per bulan Kemudian dapat 100GB SSD storage Dan ini sudah dapat yang gratis domain ya Selama 1 tahun Sedangkan yang paket yang single ini belum dapat gratis domain Untuk yang paket business dan cloud startup ini juga sama Sudah dapat gratis domain selama 1 tahun Nah, bedanya teman-teman bisa lihat disini Untuk yang paket business ini bisa dikunjungi hingga 100 kunjungan per bulan Sedangkan yang paket cloud startup ini bisa dikunjungi hingga 200.000 kunjungan per bulan Dan ini bisa digunakan hingga 300 website Nah, jadi nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan website kalian Kalau misalnya pengunjungnya banyak ya Sampai ratusan ribu pengunjung setiap bulannya Bisa pakai paket yang business atau paket yang cloud startup Tapi kalau misalnya masih pengunjungnya sedikit Bisa pilih paket yang minimal premium ya Kalau single ini menurut aku terlalu kecil ya teman-teman Jadi minimal pilih paket yang premium Kalau misalnya punya budget lebih sedikit Pilih paket yang business Kalau untuk toko online Atau yang sifatnya ada order-order gitu ya Menurut aku minimal paket yang business ini Nah, kalau mau yang lebih kencang lagi Pilih paket yang cloud startup ya Oke, disini aku akan praktekan beli paket yang premium aja ya Tapi nanti teman-teman juga bisa pilih paket yang lainnya Caranya sama ya Oke, sekarang kita klik pilih paket Lalu disini teman-teman bisa pilih untuk durasinya Durasinya ada yang 1 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan juga 48 bulan Nah, yang paling hemat yang mana? Sebenarnya kalau yang mau paling hemat itu pilih paket yang 48 bulan Karena ini diskonnya yang paling gede Plus ada tambahan gratis 2 bulan Jadi teman-teman akan lebih untung kalau pilih paket yang 48 bulan ini Kalau mau pilih paket yang lainnya silahkan di klik aja Ya, misalnya paket yang 12 bulan ini silahkan di klik Tapi rekomendasi aku pilih paket yang 48 bulan aja Supaya kalian lebih hemat Oke, kemudian kita scroll ke bagian bawah Nah, disini kita diminta untuk buat akun Silahkan masukkan email dan buat kata sabi baru Atau bisa langsung buat akun pakai Google kalian Selanjutnya, di bagian pilih pembayaran Disini teman-teman bisa pilih ya untuk metode pembayarannya Ini ada banyak, silahkan disesuaikan dengan metode pembayaran yang kalian inginkan Contoh disini aku pakai yang keris aja Kemudian lihat di sebelah kanan ya teman-teman Nah, kita langsung ke sini aja Untuk totalnya, ini aku pilih paket yang premium 12 bulan ya Setelah ditambahkan pajak ya Itu Rp531.000 Ya, ini setelah didiskon 63% Nah, teman-teman bisa gunakan kode kupon disini Klik punya kode kupon Ketikan Yoko Bom seperti ini Atau bisa copy dari deskripsi video Youtube aku ya Masukkan disini, lalu klik tambahkan Dan lihat ya, total harganya berkurang ya Yang tadinya Rp530.000 Jadi Rp470.000 Jadi teman-teman bisa gunakan kode kupon Yoko Bom Untuk mendapatkan tambahan diskon 10% Setelah itu, klik buat tagian pembayaran Oke, ini udah muncul kode kerisnya Sekarang aku bayar dulu Nah, ini aku udah bayar Dan kita akan di-redirect ke halaman seperti ini Terus tunggu dulu sebentar Nah, selanjutnya kita akan di-redirect Atau dialihkan ke halaman Hpanel Hostinger ya Seperti ini Nah, ini halaman onboardingnya Nah, supaya nggak bingung Kita nggak usah pakai onboarding seperti ini Jadi langsung aja di-klik logo Hostinger di atas ini Kita klik Terus kita pilih yang lift ini Kemudian, ini tampilan dashboard Hpanel Dari Hostinger ya Yang terbaru Lihat di sebelah kiri Di sini ada menu ya Teman-teman pastikan sudah berada di menu home Lalu, lihat di tengah sini teman-teman Ada pending setup ya Ini untuk hosting yang baru aja kita beli ya Lalu, di bawahnya ini ada Claim your free domain Karena ini sudah dapat gratis domain selama 1 tahun Jadi, kita bisa claim gratis domain Jadi, teman-teman nggak perlu beli domain lagi Kita tinggal claim aja Nah, pertama kita bisa langsung claim dulu aja ya Untuk free domainnya Kita klik nih Tombol claim domain Lalu, teman-teman silahkan Masukkan nama domain yang diinginkan di sini Misalnya, di sini aku pengen nama domainnya Panduan web seperti ini ya Lalu, di bagian extensinya Teman-teman bisa ganti ya Misalnya, panduanweb.com Kita pilih .com Lalu, kita klik Check availability ini Nah, kalau ada keterangan This domain is already registered seperti ini Artinya, kita nggak bisa pakai nama domain ini ya Ini artinya, domainnya sudah digunakan oleh orang lain Nah, kita bisa ganti nama domainnya Atau, kita bisa coba extensi yang lainnya Misalnya, panduanweb.id Oh, ini .id tidak ada Karena, domain extensi .id ini tidak bisa untuk yang free domain ya Untuk yang free domain ini Extensinya yang ini aja .io, .me, dan seterusnya ini Nah, jadi nanti teman-teman silahkan pilih extensinya ini Misalnya, di sini aku pilih yang .my.id Terus, klik cek availability lagi Nah, ini domainnya available ya teman-teman Nah, kalau domainnya available Kita bisa lanjutkan untuk claim domain Jadi, nanti teman-teman silahkan cari nama domain Sesuai yang kalian inginkan ya Oke, sekarang kita klik claim domain Berikutnya, kita diminta untuk melengkapi registrasi ya Dari nama domainnya Ikutin aja stepnya Kita klik next step Terus, di bagian ini silahkan diisi dengan nama dan juga alamat kalian Terus, kalau sudah, klik finish registration yang ini Nah, kalau sudah melihat keterangan seperti ini Artinya, domainnya sudah berhasil kita claim ya Selanjutnya, kita install WordPress ya Caranya, teman-teman masuk ke menu home di sebelah kiri Di sini teman-teman, kalian klik ya Home Lalu, kita pilih yang ini Di sini ada keterangan pending setup ya Nah, kita pilih yang tombol setup ini Kita klik Terus, di sini teman-teman bisa pilih ya Mau bikin website untuk siapa Misalnya, untuk diri sendiri Kita bisa pilih yang atas ini Terus, kita klik tombol next Di bagian ini, kita pilih yang ini I will create a website Oke Terus, kita klik next Nah, di sini kita pilih yang WordPress ya Terus, klik next Nah, di bagian ini, silakan buat password baru Ini passwordnya harus mengandung satu angka Terus, huruf kecil Satu simbol Huruf besar Dan ada karakter latinnya Ya, sorry, bukan ada karakter latinnya Maksudnya, harus huruf latin ya Maksudnya, huruf biasa Nah, password ini nanti akan digunakan Untuk login di WordPress kalian ya Jadi, pastikan kalian ingat untuk passwordnya Oke, kalau sudah, kita klik next Lalu, di bagian ini Kita pilih yang ini Create blank site Yang di bawah ini teman-teman Di samping tombol next ini ya Jadi, nggak perlu dipilih yang ini Kita langsung pilih ini aja Create blank site ini Ya, kita klik Nah, di bagian ini Kita pilih nama domain yang barusan kita claim tadi ya Terus, klik next lagi Nah, di bagian ini Kita pilih ya Dari mana target audience website kita Ya, misalnya Pengunjung kita dari Indonesia Kita pilih Indonesia Lalu, misalnya pengunjung teman-teman ya Target pengunjung website kalian dari Amerika Ya, silakan dipilih yang negaranya Amerika Ya Oke, kita pilih Indonesia Terus klik next Nah, tunggu dulu prosesnya Nah, ini proses instalasinya sudah selesai Dan kita akan dibawa Masuk ke halaman seperti ini Ya Nah, dashboardnya seperti ini Nah, untuk mengakses website kita Ya, teman-teman Lihat di bagian atas di sini Ini ada nama domain yang tadi aku claim ya Panduanweb.my.id Nah, jadi nanti di sini pastikan Nama domainnya ini sudah sesuai dengan Nama domain website yang kalian claim Ya Nah, kalau sudah kita bisa klik ini teman-teman Nah, lihat ya Di sini teman-teman akan menjumpai tampilan seperti ini Ya, ini artinya Website WordPress kita sudah jadi Nah, yang penting teman-teman lihat ya Di bagian atas Di bagian URL di sini Ini pastikan ini nama domain yang kalian claim tadi Ya, bukan subdomain Ya, jadi pastikan website ini adalah domain kalian Ya, kalau subdomain itu biasanya panjang nih Bukan nama domain kalian Ya, nah Nah, untuk login di dashboard WordPressnya Caranya kita bisa ketikan di sini teman-teman Klik URL-nya di sini Lalu kita tambahkan garis miring seperti ini Terus ketikan wp-strip admin seperti ini Ya, terus tekan enter Nah, di sini silahkan masukkan email dan password Yang teman-teman buat tadi Ya, di saat install WordPress tadi Terus klik login Oops, sorry ini salah Oke, klik login lagi Nah, ini adalah tampilan dashboard dari WordPress kita Ya, jadi seperti itu ya teman-teman Cara untuk loginnya Silahkan ketikan nama domain kalian Garis miring wp-admin Ya, lalu nanti masukkan email dan password kalian Jadi nanti teman-teman kalau mau login di WordPressnya Itu nggak perlu buka hostinger ya teman-teman Langsung aja ketikan nama domain kalian Garis miring wp-strip admin seperti ini Oke, paham ya Nah, terus satu lagi teman-teman Aku balik ke dashboard hpanelnya ya Yang ini tadi Nah, jadi ketika teman-teman selesai Menginstall WordPress ya seperti ini Pastikan teman-teman yang di klik ini ya Nama domainnya di sini Ya, bukan yang preview website ini Ini kalau kita klik di sini Nah, lihat ya Ini tampilannya sama dengan yang tadi ya Nah, cuma ini adalah tampilan dari preview website-nya Nah, lihat nih teman-teman Untuk URL-nya Kalau preview website itu seperti ini Ya, biasanya ada subdomain seperti ini Nama domain kalian Terus ada subdomain preview domain.com seperti ini Ya, jadi kalian pastikan langsung buka di sini Di alamat domainnya ini Ya, jadi nanti alamat URL-nya itu seperti ini Ya, langsung di domain kalian Ya, oke Sampai sini selamat Teman-teman sudah berhasil membeli hosting Dan menginstall WordPress di hosting sendiri Selanjutnya kita buka lagi dashboard WordPress kita Terus kita masuk ke menu di samping kiri sini Namanya plugin Kita klik Lalu di sini Ini sudah ada beberapa plugin yang terinstall ya Ini bawaan dari saat kita nginstall WordPress tadi Nah, ini ada baiknya kita checklist semuanya dulu aja Terus kita pilih yang deactivate Ya, terus klik apply Oke Supaya bersih aja dari plugin-plugin ini Kemudian kita masuk ke menu add new plugin di sini Lalu di bagian search plugin Ketikan Elementor seperti ini Terus install ini Elementor website builder Yang ini ya By elementor.com Oke, kita klik install now Terus klik activate Nah, setelah itu kita akan dibawa masuk ke halaman onboarding seperti ini ya Di sini kita bisa konekkan akun Elementor kita Tapi kalau misalnya belum punya Kita langsung skip aja dengan cara klik X di pojok atas kanan ini Nah, kemudian teman-teman lihat di dashboard WordPressnya Di sebelah kiri di sini akan bertambah menu Elementor Oke, kalau sudah melihat menu Elementor Artinya plugin Elementor kalian sudah berhasil di install dan diaktifasi Nah, Elementor ini dibagi menjadi dua versi ya Versi yang pertama itu yang free, yang gratis Dan yang kedua itu yang pro, yang berbayar Nah, yang membedakan apa? Nah, kita bahas nanti ya Nah, pertama kita bahas dulu Elementor yang versi free ini Pertama, untuk menggunakan Elementor Kita bisa membuat halaman baru ya Kita bisa masuk ke menu page di sini Terus pilih yang add new page Kemudian ini kita close dulu Nah, terus Oops, ini kita close juga pop-upnya Terus kita kasih judul Misalnya home ya, seperti ini Kemudian kita klik tombol ini Edit with Elementor Terus ini kita close aja pop-upnya Dan ini adalah tampilan terbaru dashboard dari Elementornya Ya Oke, sekarang kita masuk ke menu page setting di atas ini Yang ikonnya setting ini teman-teman Kita klik Nah, terus lihat di sebelah kiri Di bagian page layout Nah, kita bisa klik di sini Nah, teman-teman di sini akan melihat Ada beberapa settingan page layout ya Nah, yang membedakan apa? Jadi gini Kalau misalnya kita pilih yang Elementor Canvas Ya Lihat ini defaultnya masih default ya Seperti ini Kita lihat di bagian sini Ini masih ada judul website-nya Terus ini masih ada judul halamannya Tadi halamannya kita buat home ya Sekarang kita coba ganti ya Ini aku masuk ke menu page setting lagi Terus lihat di sebelah kiri Di bagian page layout Di sini aku ganti yang Elementor Canvas Kita klik Nah, lihat teman-teman Di bagian Canvas-nya sini Itu jadi kosong ya Nggak ada judul website Dan nggak ada judul halamannya Ya Karena di bagian page layout-nya Kita memilih Elementor Canvas Ya Jadi simpelnya kalau Mau kita mau Kita mau buat Atau mau mendesain sebuah halaman yang kosongan Kita pilihnya yang Elementor Canvas Ini aku ulangi lagi Kita masuk ke page setting Terus lihat di sebelah kiri Di bagian page layout Kita pilih yang Elementor Canvas Nah, biasanya yang digunakan itu Antara Elementor Canvas Dan Elementor Full Width Bedanya apa? Kalau Elementor Canvas Ini kan kosong semuanya ya Canvas-nya di kosong semuanya Kalau Elementor Full Width Ya, kita pilih aja Lihat di sini teman-teman Kalau Elementor Full Width Bagian header dan footer dari websitenya Itu masih ada Ya, jadi yang kosong itu halaman tengahnya aja Yang canvas tengahnya aja Sedangkan bagian header dan footer websitenya Itu akan ikut di sini Ya Nah, kalau mau pengen Mendesain dari awal Kita pilihnya Ya, kita masuk ke page setting Terus pilih page layout-nya Itu yang Elementor Canvas Oke, sekarang kita coba Buat sebuah desain website ya Pertama, bagian paling atas Itu biasanya disebut hero ya Hero itu contohnya seperti ini Ya Bagian yang ini disebutnya hero Oke Caranya teman-teman lihat Di sebelah sini teman-teman Ada icon plus nih Ya, kita klik Kemudian di bagian sini Kita pilih yang flexbox Nah, di bagian struktur Ini kita bisa pilih Mau yang satu kolom seperti ini aja Atau dua kolom seperti ini Yang membedakan apa Nih, lihat ya contohnya Di bagian website restoran ini Ini strukturnya terdiri dari dua kolom ya Kolom yang pertama Di sebelah kiri ini text-nya Sebelah kanan ini image-nya Yang ini Ya Nah, sedangkan Website yang rental motor ini Ini terdiri dari satu kolom Ya Di bagian atas itu text-nya Lalu dilanjut bagian bawah Ini untuk gambarnya Ya, jadi jelas ya teman-teman Untuk yang strukturnya Kalau misalnya mau buat dua kolom Ya, seperti ini Kalau mau buat satu kolom Seperti ini Oke Sekarang kita buat aja Yang dua kolom ya Kita buat ini Dua kolom ini Kita klik Kemudian Di kolom sebelah kiri Di sini Kita beri Text ya teman-teman Ya Lihat di contohnya Di sini kan ada text seperti ini Nah, cara untuk Memasukkan text Itu teman-teman tinggal klik Icon plus di sini Ya Lalu lihat di sebelah kiri Di sini Oke Atau bisa juga dengan cara klik Icon plus di atas nih Add element ini Terus lihat di sebelah kiri Di sini Ya Pertama Teman-teman lihat ya Di bagian sini ada Ini namanya Element atau widget ya Nah, kita bisa drag Element yang kita inginkan Ya, misalnya kita mau Pakai element heading nih Kita drag aja ke sini Seperti ini Terus kita ganti Text-nya di bagian sebelah kiri ini Ya Misalnya ini text-nya aku copy aja Dari sini ya Lalu aku paste di sini Nah, seperti ini Dan di bagian ini Otomatis langsung berubah ya Jadi untuk mengeditnya Teman-teman langsung aja di klik Terus lihat di sebelah kiri Ya Lalu kita kasih tambahan Element lagi ya Di bawahnya Di sini aku masuk ke Ini icon add element ini Kita klik Terus kita kasih Element ini Text editor ini Nah, kita drag ke bawahnya Element heading Ya, seperti ini Terus di bagian text ya Teman-teman silahkan ganti Oke Ini aku biarkan aja seperti ini Ya Lalu di sebelah kanan Di sini teman-teman Kita kasih gambar ya Teman-teman Atau foto seperti ini Oke Caranya kita masuk ke Add element lagi Dengan cara klik icon plus Di pojok kiri atas ini Ya Klik element ini Terus kita masukkan Element image Kita drag ke bagian sini Nah, seperti ini Terus lihat di sebelah kiri ya Di sini ada choose image Kita klik Lalu kita bisa upload image-nya Kemudian kita klik select Nah, lihat ya Otomatis image-nya akan masuk Di bagian kanan sini Oke Kemudian Di bagian bawah Text elementnya ini Aku mau kasih sebuah button ya Misalnya kita mau beri Sebuah tombol Nah, kita masuk ke Add element lagi di sini Ya Terus kita masuk ke sini Element button ini Kemudian kita drag aja langsung Ke bagian sini Ya Terus dilihat di sebelah kiri Di bagian text ini Kita bisa ganti textnya Misalnya pesan sekarang Nah, di bagian linknya Kita bisa masukkan linknya Misalnya mau dimasukkan ke Chat WhatsApp Itu juga bisa ya Untuk chat WhatsApp itu Kodenya Atau linknya adalah HTTPS Titik 2 Garis miring Ya WA.me Garis miring 62 Nomor HP kalian Jadi nanti ketika di klik Ini langsung Ngarah ke Chat WhatsApp Oke Jadi seperti itu ya teman-teman Cara menambahkan elemen Ya Nah, setelah seperti ini Kita klik publish dulu teman-teman Lihat di pojok kanan ini Ya Ada tombol pink publish ini Kita klik publish Ya Supaya apa? Supaya apa yang kita edit Apa yang kita masukkan di sini Itu tidak hilang ketika di refresh Halemannya Ya Jadi jangan lupa Setiap kali Kalian melakukan perubahan ya Atau menambahkan elemen baru Setiap beberapa langkah Itu klik publish dulu ya Supaya nanti tidak hilang Ketika kalian refresh Atau tidak sengaja di refresh Halamannya Oke Paham ya? Nah Setelah menambahkan semua elemen Yang dibutuhkan ya Tadi kita sudah menambahkan Elemen heading Text Kemudian tombol Dan ada juga elemen image Ya Nah langkah berikutnya adalah Kita melakukan styling ya Supaya Kita bisa mendesain Website yang kita inginkan Ya Contohnya ya teman-teman Lihat ya Ini kita baru masukkan elemen Elemen-elemen tadi ya Heading Tombol Text Dan image ya Nah kita belum bisa membuat Desain seperti ini ya Tanpa melakukan styling Ya jadi itu gunanya styling Oke Cara untuk melakukan styling Ya kita masuk kesini lagi Pertama Kita setting di bagian ini Edit containernya Kalian klik Titik 6 nih Icon titik 6 nya Oke Terus lihat di sebelah kiri disini Oke Pertama teman-teman Di bagian align item ini Ya kita buat Center dulu Ya Supaya Antara text dan juga image nya Ini berada di center sini Ya berada di tengah Seperti ini Oke Lalu kita bisa masuk ke bagian sini Tab style disini Ya Nah di bagian ini kita bisa mengganti Warna background nya Oke Kita masuk ke background ini Terus pilih yang klasik Nah di bagian color Kita bisa mainkan warnanya Misalnya kita mau buat warnanya jadi merah Seperti ini bisa Atau warna hitam juga bisa Oke Paham ya teman-teman Oke Misalnya disini kita pakai warna hitam Gini aja ya Oke Lalu di bagian samping Tab style Ini ada advance Ya Nah disini Ini kita bisa mengatur bagian Nargin dan padding nya Ya Kita atur dulu padding nya Kita klik unlink ini Ya Di bagian top ini Lihat ya Untuk yang atasnya Ini kan antara image Dan bagian atas itu gak ada jarak ya Nah kita bisa kasih padding disini Misalnya 100 Ya Nah jadi lihat teman-teman Di bagian atasnya sini Ada jarak 100 pixel Ya Antara elemen ini Dengan juga jarak ini Paham ya Terus di bagian padding nya ini Yang bagian bottom nya Kita kasih 100 juga Supaya balance ya Antara atas dan bawah Oke Paham ya teman-teman Selanjutnya kita klik publish dulu Oke Terus kita klik heading nih Elemen heading Ya kita klik Ini kan warna default nya biru Seperti ini ya Misalnya aku mau ganti Warnanya jadi putih Nah caranya kayak gini Kita klik disini Terus lihat di sebelah kiri Masuk ke tab style disini Ya Lalu kita ganti text color nya ini Menjadi warna putih Ya Kemudian tipografinya Kita juga bisa ganti Ini font default nya Roboto Misalnya kita mau ganti Jadi play fair display Seperti ini Nah Lihat ya Langsung berubah disini Ya Terus kita juga bisa Rubah size nya disini Ya misalnya kita size nya Gedein ya Nah seperti ini Misalnya di 70 atau 80 pixel Ya Terus kita juga bisa atur Ketebalan nya disini Di bagian weight ini Kita atur jadi Misalnya yang wall Seperti ini Ya Lalu di bagian sini Juga kita bisa atur Transform nya Ya Mau dibuat Besar semua juga bisa Nih Kapitalis ya Ops sorry Nah ini yang lowercase Kecil semua Yang uppercase Ini yang besar semua Ya kalau yang kita pilih Kapitalis tadi Huruf besarnya Yang di bagian depannya aja Oke Nah untuk yang bawahnya Juga sama teman-teman Yang text Lorem ipsum nya ini Kita klik Lihat di sebelah kiri Masuk ke tab style Lalu lihat di bagian sini Text color nya Bisa kita ganti ya Misalnya kita jantiin Warna merah Ya Seperti ini juga bisa Tapi aneh banget ya Kita ganti aja Jadi warna abu Terang seperti ini Terus di bagian tipografi Ya sama kalian bisa editnya Oke Terus di bagian tombol Ini juga sama Kita klik Lihat di sebelah kiri ya Tadi untuk text nya disini Nah kita masuk ke tab style sekarang Ya di bagian ini Kita bisa ganti warnanya Misalnya mau diganti warnanya Jadi warna merah Seperti ini Atau diganti warna biru Juga bisa Ya Seperti ini Oke Terus disini juga sama Teman-teman bisa mengganti Bagian tipografinya Ya Misalnya mau diganti font nya Size nya semuanya disetting Di bagian sini Oke Lalu di bagian sini Ada border radius Nah border radius ini Untuk membuat Lengkungan Di samping-samping Dari tombolnya Misalnya kita ganti Jadi 50 Nah lihat ya Tombolnya ini akan Melengkung seperti ini Paham ya teman-teman Nah kalau sudah Kita klik publish dulu Nah jadi itu tadi Fungsi untuk styling ya teman-teman Jadi styling ini Fungsinya untuk mendesign Nah kalau sudah sampai Di tahap ini Teman-teman sebenarnya sudah bisa Mendesign website secara full Ya Kenapa? Karena sebuah Website ya Halaman website ini Sebenarnya terdiri dari Sektion-sektion seperti ini Ya Lihat di bagian sini Contohnya Teman-teman lihat ya Di bagian atas ini ada Sektion hero Terus di bawahnya ini ada Sektion all about About us ya Terus ada di bawahnya Ini ada menunya ya Seperti ini Nah lihat teman-teman Di sini Sektion nya itu Terdiri dari Elemen-elemen yang Kita gunakan tadi Ya contoh yang About ini About us Lihat ya Container nya ini sama Terdiri dari dua container Bedanya hanya Ini text nya di sebelah kiri Dan text yang ini Di sebelah kanan Ya Kita contohin lagi teman-teman Kita masuk ke sini Kita buat Sektion baru lagi ya Di bawahnya misalnya Halaman Sorry Sektion about us Caranya kita Masuk ke sini lagi Klik icon plus ini lagi Terus kita pilih Flexbox Dan kita pilih Di sini untuk strukturnya ya Misalnya kita pilih yang dua Oke Seperti ini Lalu sama caranya Kita tambahkan di sini Add element ini Kita klik Kemudian kita bisa tambahkan Yang di sebelah kiri Elemen image ya Kita masukkan di sini Oke Nah ini contohnya misalnya Aku gak pengen image ya Kita tambahkan video aja Biar beda Ya caranya kayak gini Untuk menghapus elemennya Ini teman-teman lihat Di sini ada icon edit Terus klik kanan Kemudian pilih yang delete Oke Terus kita masuk ke sini lagi ya Add element lagi Terus di bagian sini Yang element basic ini Kita pilih video aja deh Ya supaya beda Kita klik video Nah seperti ini Nah nanti Teman-teman bisa Meng-embed ya Mengganti linknya ini Dari video youtube kalian Ya tinggal di paste di sini aja Oke Terus di sebelah kanan Misalnya kita mau tambahkan Text lagi ya Cara yang sama Kita klik add element Terus masuk ke bagian sini Heading ya Kita tarik ke sini Ya Terus misalnya kita tambahkan lagi Add element lagi Kita tambahkan Text ya Text editor Drag ke sini Kemudian kita tambahkan lagi Button ya Atau tombol Kita tambahkan di sini Oke seperti ini Nah sama kan teman-teman Ya Cara yang bersama Setelah menambahkan semua Elemen ini Selanjutnya kita lakukan styling Ya styling Ingat ya Cara yang kita klik Edit container di sini Ya Pertama edit container dulu Terus masuk Lihat di sebelah kiri Kita buat Align itemnya Center ya Seperti ini Lalu kita Bisa ganti Untuk backgroundnya Ya Masuk ke tab style Terus ganti Misalnya backgroundnya Kita mau ganti Warna lain ya Misalnya kita buat Warna abu Ini aja ya Lalu kita bisa Masuk ke tab advance Untuk menambahkan paddingnya Kita klik unlink dulu Ya Kenapa ini harus di unlink ya Misalnya kita gak Unlinknya ini Tetap di link seperti ini Kita ketikan 100 Seperti ini Nah Kalau kita ketikan 100 Seperti ini Ini padding antara atas Bawah Kiri dan kanan Itu 100 semua teman-teman Ya Nah jadi ada baiknya Ini kita unlink dulu Tapi nanti juga sesuai kebetulan ya Kita unlink dulu Terus bagian kanannya Kita kosongin aja Dan leftnya ini Kita kosongin aja Jadi yang atas Dan bawahnya aja Indikasi padding Oke Nah lihat ya teman-teman Sehernya sama Setelah itu kita bisa Styling bagian elemennya ini Textnya kita klik Lihat sebelah kiri Ini kalian bisa ganti ya Misalnya jadi About us Atau tentang kami Boleh Terus di bagian style Kita bisa ganti Untuk textnya jadi warna hitam Tipografi nya bisa kalian ganti Semuanya disini Ya Untuk text editornya juga sama Ya Nah terus kalau misalnya Teman-teman pengen ya Untuk bagian tombol ini Style nya supaya sama dengan Tombol yang atasnya ini Nah caranya itu teman-teman Arahkan mouse kalian ke sini Ya Ke bagian tombol ini Terus arahkan ke ini Icon edit ini Terus klik kanan Kita copy Ya klik copy Lalu kita arahkan Mouse kita ke sebagian sini Ya Terus klik kanan lagi Paste Tapi pilih yang paste style Ya Jadi cuma style nya aja Yang ter copy Paham ya teman-teman Nah nanti tombol ini juga sama Kalian bisa klik Lihat di sebelah kiri Untuk menge-edit nya Nah kebayangnya sekarang ya Jadi untuk membuat Sebuah halaman website Seperti ini Ya caranya seperti itu aja Kita susun dulu strukturnya Mau berapa kolom Satu kolom Dua kolom Atau tiga kolom Nah terus habis itu Kita tambahkan elemen nya Oke Contoh lagi ya Misalnya di bawahnya ini Kita mau kasih Section Seperti ini ya Tiga kolom Seperti ini Nah untuk membuat Seperti ini Caranya seperti ini Kita buat dulu Container baru Kita pilih yang Flexbox Lalu kita pilih Di sini pertama Kita pilih yang Satu kolom dulu Yang direksinya ke bawah ini Oke Lalu kita klik Di sini teman-teman Add element Ya Terus kita tambahkan Container baru Ya Nah ini Tambahkan container Di sini kita drag Oke Seperti ini Nah container yang ini Kita fungsikan untuk Menaruh text ini Buat di over Ya Lalu kita buat Container di bawahnya lagi Dengan cara Di klik kanan ini Edit container Klik kanan Terus pilih yang Duplicate Nah jadi ada dua Container ya Dalam satu Section ini Nah container yang ini Kita fungsikan untuk Yang tiga kolom ini Teman-teman Ya Contohnya Kita buat di sini Pertama kita masukkan Dulu elemennya aja ya Kita masukkan elemen Di container pertama ini Klik add element Terus masuk ke Heading ini Nah kita drag ke sini ya Seperti ini Terus kita tambahkan lagi Yang text editor Oke kita biarin dulu aja Nanti stylingnya Bagian kedua Terus Yang Container bawahnya Ini kita mau buat Tiga kolom ya Kita klik containernya Ya di bagian sini Terus lihat di sebelah kiri Di sini teman-teman Nah directionnya Kita buat Yang Kesamping Ya Supaya pas kita tambahkan elemen Dia menyamping Bukan ke bawah Paham ya Terus kita tambahkan Add element lagi Di sini Terus kita tambahkan Container ini Kita klik Container Drag ke sini Ya jadi ada Container dalam Container Lalu kita klik kanan Terus Duplicate Ya Jadi ada dua container Klik kanan Duplicate Ya Jadi ada tiga container Seperti ini Oke Selanjutnya kita masukkan Di sini Add element lagi Terus kita cari di sini Yang ketikan aja Image box Ya seperti ini Nah kita tarik Container image box ini Ke bagian sini Oke seperti ini Nah ini sama teman-teman Kita bisa Masukkan lagi Tadi container image box Masukkan ke Bagian sini Ya Seperti ini Caranya Atau kita bisa langsung Di sini Klik kanan Copy Terus masuk ke container ini Klik kanan Paste Nah ini sama Ya Jadi kita buat strukturnya dulu Seperti ini Baru kita styling Ya ini stylingnya Misalnya ini kita buat Ya kita klik Masuk ke tab style Kita buat rata tengah Terus ini textnya kita ganti Jadi warna hitam Ya Dan ini juga sama Kita masuk ke tab style Kita buat center Nanti textnya bisa kalian ganti sendiri Lalu di bagian ini Kita kasih menu nya Kita klik Lihat di sini Choose image Nah kita masukkan image nya Misalnya menu nya ini Kemudian Kita masuk ke tab style Lalu di bagian ini Kita pilih yang Content Ya bagian titelnya Kita bisa ganti Di sini Nah cara yang sama ya teman-teman Stylingnya sama Ya Sama seperti yang atas tadi Oke Paham ya teman-teman di sini Kalau sudah seperti ini Kita klik publish dulu Oke Jadi konsepnya Seperti itu ya teman-teman Semoga konsep ini Mudah dipahami Jadi dengan konsep Seperti itu tadi Teman-teman Nanti bisa menyusun ya Sebuah halaman Website dari awal Dari bagian atas Di sini Ya Sampai di bagian bawahnya Caranya seperti itu tadi Tinggal ditambahkan Session baru Terus kita buat strukturnya Lalu kita tambahkan elemen Kemudian setelah itu Kita styling Ya Semoga mudah dipahami Nah kita lanjut sekarang Teman-teman lihat Di bagian Kanan sini Ada Struktur ya Nah ini fungsinya untuk apa Jadi struktur ini Itu semacam layer Teman-teman Yang lihat di sini Ini tadi kan kita Ini aku Klik ini Icon panahnya Ini Ya Kita klik semuanya dulu Supaya Nah Supaya simpelnya seperti ini Nah lihat ya teman-teman Tadi kan kita menambahkan Tiga kontainer ya Yang pertama kontainer ini Ya Yang atas ini Nah kalau kita klik Dia akan Aktif disini Ya Tandanya aktif itu ada Garis Warna pink nih Ya Kalau kita klik kontainer yang kedua Nah dia akan aktif Di kontainer yang kedua Ya Nah fungsinya untuk apa Fungsinya kalau misalnya kita mau Meng-edit ya Bagian kontainer ya Misalnya kita mau klik Kontainer yang ketiga ini Terus kita lihat di sebelah kiri nih Untuk melakukan styling Misalnya kita mau ganti ya Di sini Warna Backgroundnya kita ganti jadi Hitam seperti ini Nah seperti ini fungsinya Oke Yang kedua ini fungsinya untuk melihat layarnya Teman-teman Misalnya di Di kontainer yang pertama Ya lihat Kita klik icon Anak-anaknya ini Nah disini akan muncul layarnya nih Ini kontainer yang pertama Ya isinya adalah Elemen heading Text dan juga button Nah terus disini ada icon mata nih Ini kita bisa Klik untuk Meng-hide-nya Ya misalnya kita hide juga Juga sama Seperti ini Ya Jadi ini fungsinya semacam layar gitu Ya Nanti fungsinya nanti ketika misalnya teman-teman sudah Membuat Banyak section ya Itu kan ada banyak banget Nah nanti kalau misalnya Kalian mau meng-edit Ya dengan struktur ini akan mempermudah Ya kalian tinggal klik aja Kontainer yang pertama Terus kita mau Masuk ke image misalnya Kita klik Terus lihat di sebelah kiri untuk meng-editnya Ya jadi itu untuk fungsi struktur Nah selanjutnya di sebelah kiri Disini ada menu juga teman-teman Lihat ya ini icon atau logo Elementor Tapi ini menu teman-teman Kalian bisa klik Dan lihat ya disini ada Menu time builder History dan juga lainnya Nah untuk menu time builder ini Kalau kita klik Dia akan mengarah ke time builder Seperti ini ya Nah time builder ini hanya bisa digunakan Untuk Elementor yang versi pro Ya Jadi ini kita skip dulu Oke nanti kita akan bahas di sesi yang Elementor versi pro ya Kita close dengan cara klik icon X di pojok kanan ini Oke Terus kita klik lagi ya logo Elementor ini Ini yang paling penting disini Fitur history ini Kita klik Di fitur history ini Kita bisa Ibaratnya meng-undo ya Meng-undo Hal yang kita sudah edit tadi Ya misalnya kita tadi kan mengganti Background ini jadi warna hitam ya Misalnya kita mau undo nih teman-teman Nah kita masuk ke history disini Terus kita klik ini Contender background ini Nah jadi akan berubah jadi warna Sebelum kita ganti warnanya jadi hitam Ya Dan ini ada historinya ada banyak banget Nanti kalau kalian klik Dia akan balik ke Versi dimana kalian belum meng-editnya Oke jadi fungsinya semacam undo gitu ya Lalu yang paling penting lagi Di bagian sini ya Itu Teman-teman bisa klik exit to webpress ya Kalau kalian klik exit to webpress Nanti akan kembali Ke dashboard webpressnya Bukan ke dashboard elementornya lagi Tapi ingat Sebelum kita klik exit to webpress Harus di klik publish dulu teman-teman Ya klik publish dulu Seperti ini Ya nanti Setelah itu baru teman-teman bisa Klik exit to webpress Kenapa? Karena kalau kalian langsung Exit to webpress Nanti Sebelum di publish ya Nanti Apa yang kalian edit itu Akan hilang teman-teman Ya jadi ingat ya Selalu klik publish dulu Baru klik exit to webpress Oke Oke jadi konsepnya seperti itu ya teman-teman Semoga mudah dipahami Ya jadi dengan konsep seperti itu Nanti teman-teman bisa menyusun Sebuah halaman website ya Dari awal Dari atas ini Sampai akhir ini Ya karena Strukturnya seperti itu ya Kita masukkan Containernya Ya kita susun berapa kolom Lalu kita masukkan Elemennya Setelah itu baru kita styling Ya Oke kita lanjut Di sebelahnya Di sini ada Site setting ya Coba kita klik Nah lihat ya teman-teman Di sebelah kiri Di sini akan muncul Menu site setting Nah untuk site setting ini Digunakan untuk Men setting Seluruh website Ya Jadi bukan hanya Halaman ini aja Tapi seluruh website Ya contoh Misalnya kita klik Yang bagian global font ini Nah kita lihat di sini Untuk global fontnya Seperti ini ya Primary nya Kita klik di sini Ini primary nya Pakai Roboto Terus secondary nya Pakai Roboto Slab Nah jadi seluruh Website nanti Ketika kita Mengeditnya Dia akan pakai Default ini Ya Jadi nanti Kalau misalkan teman-teman Pengen mengganti Seluruh Fontnya Seluruh website Dari fontnya Bisa langsung masuk Ke site setting Sini Ya jadi fungsinya Untuk itu Oke selain ini Kalian juga Ops sorry Ini kita klik Desk dulu Selain font tadi Global color Juga bisa Ganti Tipography Button Dan lainnya Ya Nah nanti Kalau misalkan Kalian sudah mengganti Atau ada yang diganti Silahkan di klik Save change Sini Ya Kalau gak ada yang mau diganti Biarin aja Kita klik close Sini Kemudian Kita masuk Ke bagian Atau fitur yang Menurutku cukup penting Ya di elementor Lihat di bagian atas ini Ini aku jelasin dulu Yang home ini artinya adalah Judul halaman yang kalian buat tadi Ya Nanti kalau misalkan Kalian judul halaman yang beda Nanti textnya juga Beda ya Bukan home Terus kalian bisa klik Kalian juga bisa menambahkan Halaman baru disini Ya Terus disebelah kiri Disini ada page setting Ini sesuai yang Aku bahas di awal tadi Nah ini yang paling penting teman-teman Lihat di samping page setting ini Ada icon desktop Ada icon tablet Dan juga icon mobile Nah ini untuk mengatur versi responsifnya teman-teman Misalnya kita klik untuk yang icon tablet ini Nah ini akan langsung Device-nya menyelesaikan untuk ukuran tablet Ya Nah jadi di versi tablet ini Nanti kalian bisa susun nih Untuk versi responsifnya Misalnya untuk halaman tablet ini kan Seperti ini Ya sorry untuk device tablet seperti ini Nah ini misalnya textnya dirasa terlalu besar nih Kita klik Terus lihat sebelah kiri Nah kita setting untuk tipografinya Misalnya kita kecilin Ya Terus Misalnya yang image-nya terlalu besar juga Kita klik Masuk ke text style Nah kita bisa kecilin juga nih Untuk yang versi tabletnya Ya seperti itu Terus Untuk versi yang mobile-nya Kita klik ya Nah kita juga bisa lihat disini teman-teman Misalnya text yang Yang atas ini dirasa masih terlalu besar juga Kita klik Lihat di sebelah kiri Kita setting tipografinya Nah kita bisa kecilin juga Size-nya seperti ini Ya Terus apalagi nih Misalnya yang bawah Nanti ada yang terlalu besar juga sama Kalian bisa klik Lalu masuk ke tipografi Kalian bisa setting lagi Ya Atau kalian bisa tambahkan Padding-nya Ya misalnya dirasa padding yang bagian atas ini Untuk versi mobile-nya masih terlalu pendek Kalian mau lebarin lagi Kalian bisa klik edit kontenernya Masuk ke advanced sini Nah kita klik unlink lagi Terus misalnya kita tambahkan yang topnya 150 Nah jadi supaya ada jarak di versi mobile-nya terlalu Agak lebar dikit Nah itu bisa seperti ini Ya Jadi ini fungsi untuk menu responsifnya Ya jadi Teman-teman perlu men-setting ya Nanti untuk bagian desktop-nya Kalau udah oke semuanya Setelah itu kalian masuk ke versi tablet-nya Kalian lihat dulu Seperti apa Misalnya kalau dilihat versi tablet-nya Kayak gimana Nah setelah itu Baru lihat versi yang mobile-nya Ya karena ini penting banget ya Untuk mengatur versi responsifnya ini Karena kadang Di versi desktop-nya tuh Tampilannya udah oke Tapi pas dilihat di versi mobile-nya Itu mungkin Text-nya masih terlalu besar Atau gambarnya terlalu kecil Kayak itu Ya jadi teman-teman perlu Men-setting lagi Ya Untuk bagian responsifnya Oke Selanjutnya Teman-teman lihat ya Di sebelah Sini di atas nih Di bagian kanan Ini ada icon finder Ya ini untuk fungsinya Untuk mencari aja Seperti ini Terus ini ada icon help Untuk bantuan Lalu untuk what's new ini Kalau kita klik Dia akan muncul Pemberitahuan yang terbaru Tentang elementor Terus kita bisa close dulu Terus yang ini Icon mata ini Nah ini fungsinya untuk preview ya teman-teman Kita bisa klik Dia akan membuka halaman Tag baru seperti ini Nah fungsinya untuk Mem-preview Apa yang sudah kita edit Di bagian sini Ya Nanti kalau udah sesuai semuanya Kita bisa klik publish Di sini Nah untuk tombol publish Ini kita bisa langsung klik publish ya Kalau warnanya masih pink Artinya ini belum dipublish Ya Kalau sudah dipublish Kita klik publish Dia warnanya akan jadi Berubah Warna ya Jadi warna abu Seperti ini Ya Terus di sampingnya Ini ada Save option ya Kita bisa klik Nah di sini kita juga bisa menjadikan Halaman yang sudah kita edit tadi Menjadi sebuah template Ya Cara kita bisa klik Save as template Terus kita bisa namanya Templatenya misalnya Halaman home Ya Terus kita klik save Nah nanti akan muncul Di menu My template ini Ya Untuk cara mengakses My template ini Kita bisa ini close dulu Lalu kita scroll dulu Ke bawah Terus teman-teman Lihat ya Di samping icon plus ini Ada icon folder ini Add template Terus kita bisa masuk ke tab ini My template Dan kalian bisa meng-insert Template yang kalian simpan tadi Oke Paham ya teman-teman Oke Jadi itu tadi Untuk versi yang free-nya Nah sekarang kita bahas Untuk Elementor versi yang pro-nya Ya Nah untuk versi yang pro Itu bisa didapatkan Di website resminya Elementor.com Harganya mulai dari 59 dolar per tahun Atau kalau dirupiahin Itu sekitar 900 ribuan Per tahun Ya lumayan mahal ya Nah buat teman-teman Yang alternatifnya ya Kalau misalnya Mau pakai Elementor Pro Tapi mungkin masih Dirasa kemahalan Itu bisa pakai Jasa install plugin Elementor Pro Contohnya kalian bisa gunakan Jasa install plugin Elementor Pro Dari HiDigital ya Ini aku bisa jamin Keaslian lisensinya Kenapa? Karena HiDigital Punya aku sendiri ya Jadi aku pastikan Teman-teman akan mendapatkan Elementor Pro Versi lisensi resminya Yang original Nah ini harganya Dari 159 Di diskon Jadi 99 ribu Untuk 1 tahun Kenapa harganya bisa lebih murah? Karena disini kita punya Lisensi agensi ya Dari Elementor Pro Dimana kita punya hak Untuk Membuka jasa Dengan plugin Elementor Pro ini Hati-hati ya teman-teman Di luar sana Banyak yang ngejual Plugin Elementor Pro Dengan harga Miring banget Murah banget Tapi hati-hati ya Biasanya plugin seperti itu Itu kebanyakan plugin Note alias Crack-crackan Dimana kalau plugin Crack-crackan Itu bahaya banget ya Biasanya disisipin Sama script-scrip yang berbahaya Yang berpotensi Bisa merusak website kalian Atau yang paling parah itu Website kalian bisa kena hack Nah itu sayang banget ya Jadi pastikan teman-teman Kalau gunain Plugin Pro Itu pastikan yang Pakai lisensi resminya Oke ini aku udah install Elementor versi Pro nya Ini statusnya sudah aktif ya Nah sekarang aku buka lagi ya Halaman Home Di dashboard Elementor nya ini Ini kita refresh dulu Nah sekarang kita coba lihat Di bagian add element ya Ini aku klik add element Terus kita lihat di bagian sini ya Untuk yang versi Pro Elementnya ini sudah terbuka semuanya Sudah gak ada icon kuncinya lagi ya teman-teman Nah kita bisa gunakan nih Misalnya kita mau pakai yang Element Price Table ini Nah kita bisa langsung Buat kontainer baru Disini aku buat layout nya dulu ya Terus kita masukkan Element yang Price Table Nah kita bisa langsung drag kesini Dan lihat ya teman-teman Kita bisa membuat seperti ini Terus disini elemennya masih banyak ya teman-teman Yang versi Pro Dan ini emang semua elemennya Bisa dibilang sangat bermanfaat ya Ini ada Loop Grid Ada Loop Corousel Ada Portofolio Ini untuk nambilin Portofolio Kita coba lihat nih Kita drag kesini Dan kita bisa membuat Portofolio Di bagian sini Terus kita klik Add Element lagi Disini ada Login Ada WordPress Menu Ini digunakan untuk membuat header ya Lalu ada Hotspot Lalu ada Flipbox Ini ada backmark Ada countdown seperti ini juga Dan masih banyak lainnya Ya Jadi untuk yang versi Pro ini Kita bisa menggunakan Lebih banyak elemen ya teman-teman Yang versi Pro ini Terus kita juga bisa menggunakan Elemen ini Link in bio ini Lalu kita bisa menggunakan Elemen side ya Ini fungsinya untuk membuat header Terus kita juga bisa Menggunakan elemen single ini Ya Jadi bisa dibilang Dengan menggunakan versi yang Pro ini Kita membuka semua Fungsi dari Elementor ini Nah menurut aku Fitur yang paling berguna Di Elementor versi Pro ini Adalah Time Builder Nah kalian bisa mengaksesnya disini Kalian bisa klik disini Lalu Pilih yang Time Builder ini Nah jadi di bagian Time Builder ini Teman-teman bisa membangun Website seluruhnya Menggunakan Elementor Ya Contohnya kalian bisa membuat header Menggunakan Elementor Footer menggunakan Elementor Single post Single page Dan semuanya Itu bisa didesain Menggunakan Elementor aja Nah untuk menggunakan Time Builder ini Ada baiknya Kita juga menggunakan Time sebawaan Dari Elementornya dulu Ya Caranya itu teman-teman Kita close dulu disini Ya Terus kita klik Icon Elementor logo ini Terus kita klik Exit to WordPress Lalu kita klik Icon WordPressnya lagi Terus masuk ke menu Appearance Pilih Teams Terus klik Add New Teams Nah disini kita ketikan Hello Elementor disini Nah teman-teman Install tema ini Hello Elementor yang ini ya Kita klik install Terus klik Active it Oke Jadi ini temanya Sudah berubah ya Dari yang Bawaan 2024 Menjadi tema Hello Elementor Nah untuk menggunakan Time Builder Caranya teman-teman Lihat di sebelah kiri Disini ada menu Template Lalu pilih Time Builder disini Nah terus kalian bisa Mulai dari Misalnya kita mau Mendesain untuk Yang Headernya Kita klik Lalu kita bisa Tambahkan ya Dengan cara klik Add New disini Nah disini Sudah disediakan Template bawaan ya Dari Elementor Pro nya Ini ada Beberapa Template untuk Headernya Misalnya disini Aku mau pakai Template yang ini aja Kita bisa klik Insert Lalu klik Apply Nah lihat teman-teman Disini langsung Muncul untuk Template Headernya Disini kita bisa Kasih menu Kita kasih logo Terus kita bisa Kasih button juga Disini Jadi bisa Full customize Terus Untuk menjadikan ini Sebuah Header ya Di seluruh website Kita bisa klik Publish Lalu klik Add Condition dulu Nah disini Kita bisa pilih Untuk Entire site Terus klik Save and Close Sekarang kita coba Lihat ya Preview Nah lihat ya teman-teman Untuk halaman Headernya Atau menu Headernya Ini sudah berganti Header yang kita Buat tadi Oke Kemudian Selain dari Header ini Teman-teman juga bisa Membuat Time Builder lainnya Kita bisa masuk ke menu Time Builder ini Lalu kita bisa Masuk ke Misalnya yang Footer ini Nah teman-teman bisa Tambahkan juga Footer Caranya sama Kita klik Add New Terus disini Sudah ada beberapa Template bawaan ya Footer nya Kita bisa pilih Misalnya Aku mau pilih yang Ini aja Kita klik Insert Nah lihat teman-teman Disini langsung muncul Footer dari Template yang kita Insert tadi Ya Disini sama Kita bisa langsung Klik Lihat di sebelah kiri Untuk Mengeditnya Ya Lalu kita bisa Klik Publish Sekarang kita klik Add Condition Terus kita pilih Yang entire Set ya Ini biarin aja Seperti ini Lalu klik Save and Close Oke Sekarang kita coba Buka halaman Home yang tadi Kita buat ya Caranya kita Masuk dulu Ke menu Dashboard sini Lalu kita Masuk ke Page Terus Lihat yang Home ini Kita klik Edit with Elementor ini Nah kemudian Coba kita ganti Disini patch layout nya Kita ganti Patch setting ini Klik icon setting Lihat di sebelah kiri Lalu bagian patch layout nya Kita ganti Menjadi Elementor Full width Nah lihat teman-teman Di bagian atas Sudah ada header nya Dan di bagian bawah nya Sudah ada footer nya Ya Dimana header dan footer ini Yang kita buat tadi ya Melalui Time Builder ini Ya Terus kita bisa klik Publish Seperti ini Kemudian Kita bisa menjadikan Halaman utama Dengan cara Diklik disini Terus exit to wordpress Lalu kita klik Icon wordpress lagi Kemudian pilih Setting Reading Nah di bagian sini Kita pilih yang Status Dan home page nya Kita pilih yang home Lalu klik Save change Lalu kemudian Kita bisa klik Visit site Oke Kalau masih menjumatkan Seperti ini Ini masih nge-catch Teman-teman Kita klik refresh lagi Nah lihat ya teman-teman Tampilannya sudah Sesuai yang Kita edit tadi Ya di atas Sini ada Header nya Lalu di bawah Ada footer nya Ya jadi nanti Ketika teman-teman Membuat halaman baru Header dan footer nya Itu gak perlu Buat lagi Ya karena kita bisa Men setting nya Dan membuatnya Itu langsung Melalui time builder ini Ya jadi dengan Menggunakan Elementor Versi yang pro ini Teman-teman benar-benar Bisa membuat Website full Menggunakan Elementor Saja Dan Kelebihannya ya Kita bisa Menggunakan Semua elemen Yang ada di Elementor Ini Ya baik yang free Dan juga yang pro Oke mungkin itu aja Yang bisa aku bahas Di video kali ini Kalau kalian suka Dengan video seperti ini Jangan lupa Di subscribe channel ini Dan Kalau misalnya kalian ada Pertanyaan Atau mungkin Mau request tutorial lainnya Juga boleh banget Langsung aja tulis Di kolom komentar Di bawah sini Oke itu aja Saya Yoko Bom Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa